Nah muncul Kak Elah nih, terus gue dibilang katanya Kak Elah ketemu gue, gue ngebahas ngejelekin dia Terus gue bilang, dia bilangnya gue ketemu sama Kak Nora, gue ngejelekin dia Dan katanya Kak Elah sama Kak Nora ini yang cerita sama dia Bilang katanya Gabi tuh ngejelekin-jelekin Padahal Kak Elah gak pernah sama sekali ngubungin dia, ada apa lagi ngomong kayak begitu Kak Nora pun seperti itu Gue ketemu sama Kak Elah, Kak Elah nanya Gabi, kenapa lu gak mau ngurus, apa namanya, green card ya, pokoknya PR Untuk tinggal di Dubai, kenapa lu gak move disini aja Kita tuh ngomongin dari awal kita ketemu sampai terakhir kita ketemu, kita ngomongin kerjaan Tidak pernah ngebahas orang, siapapun itu Apalagi si dia, ayu, brongos, jamet, mantan Amerika yang ODGJ itu Tidak pernah, tidak pernah Nah, ketemu pun sama Kak Nora pun, kita bener-bener berdiner, kita makan sama Kak Riri Ya, sama Kak Riri yang suaminya pilot itu Kita disana, aku main sama anaknya Kak Riri Ya, kita makan, habis itu aku main sama anaknya Kak Riri, udah That's it, kita gak pernah, kita gak pernah ngebahas orang, gak nyeritain orang Di fitnahnya Kak Ella sama Kak Nora ini, ngubungin dia, nyampein kalau misalkan aku ini, nyeritain dia pas aku ketemu sama Kak Ella sama Kak Nora Terus diceritain ibu-ibu Dubai lagi, kayak begitu Dia ngatain anak-anak Dubai, kayak si Cindy, kayak si Mega, kayak si Mai Terus Elsa ya, kalau gak salah aku lupa namanya Elsa, dibilang katanya itu geng lonte katanya Geng lonte, mereka itu kan geng lonte, Gabi Itu kerjaannya party terus itu, kasian tuh suaminya diselingkuh-selingkuhin Dia ngomong kayak gitu Semua orang, pokoknya bukan orang ya Pokoknya cewek-cewek siapa yang suka party di Dubai Itu dibilangnya geng lonte, tukang selingkuh Ya, bilangnya tukang selingkuh, geng lonte katanya Dibilangnya kayak begitu Terus, Sarah Azhari Sarah Azhari dijelekin Lu mau tau gak, gue gak, gue gak, gue gak, gue gak muka, tidak membuka cerita tentang Sarah Azhari atau apa loh Karena emang gue gak kenal kan, gue gak kenal, gue tau Sarah Azhari itu artis Indonesia Tapi gue tidak kenal in person, gitu kan Tiba-tiba dia bilang kayak gini Iya, lu mau tau gak, Sarah Azhari itu kan ditinggal di LA, tapi dia miskin Tapi dia miskin, mobil aja dia gak punya Dia ya kalau janjian sama orang ibu-ibu Indonesia ya, yang di LA ya Pasti dia tuh lama datangnya Kenapa lama? Dia tuh dari rumahnya jalan kaki Dia jalan kaki sampai ke rumah siapa ibu yang buat acara itu Bo, ya Kalau bule di luar negeri, ya atau orang yang tinggal di luar negeri Kalau jalan kaki, itu hal yang biasa Ya, bukan kayak lo gitu kan Yang sok ratu, sok cantik, yang secuil pun lo harus pake mobil tuh, enggak Ya, di luar negeri itu orang seperti itu Orang paham namanya kesehatan atau Ya udah, orang lebih seneng jalan kaki Diomongin Sarah Azharinya Sarah Azharinya entah kenal atau enggak sama dia, diomongin Ya, diceritain kayak begitu Udah tuh, that's it Terus Kak Tasya lagi Kak Tasya, nah emang Kak Tasya ini ada salah sama aku gitu kan Dia menjanjikan untuk sponsor Apa namanya, Miss Equality itu 50 juta Tapi pas sampai arihannya, aku tanya Kak, jadi enggak sponsor? Tiba-tiba dia enggak bales chatku Tidak ada kabar sama sekali Ya, itu salah juga Kak Tasya Kalau memang lu enggak, tidak mampu atau tidak mau memberikan Lu jangan pernah menjanjikan seolah-olah Apa namanya, memberi harapan lah gitu kan Memberi harapan Nah, tapi disitu si dia bilang Apa namanya, Kak Tasya itu Apa namanya, Sebelanda itu udah tau Dia itu semua barang-barangnya itu Hermes Tapi aku mikir kayak gini Kalau barang-barangnya Hermes palsu gitu kan Aku mikir kayak gini Kalau dia pakai Hermes palsu Kan Eropa kan enggak bisa bawa pakai barang palsu kan Lu masuk ke airport aja, pakai barang palsu aja langsung digunting Ya, langsung digunting, langsung dibuang, langsung disobek Jadi aku mikir kayak gini Masa sih Kak Tasya pakai tas Hermes palsu Lah, masuk Eropa gimana dong Kan? Kan, masuk Eropa gimana dong Pakai tas Hermes palsu Kan logikanya kan kayak begitu kan Nah, itu tuh Dia bahas ke Tasya Ntar, aku sambil ngobrol, aku sambil inget-inget lagi Siapa lagi yang diomongin sama dia ya Sahabatnya Ya, Kak Titi Dia omongin, dikatain dia Kak Titi itu memang perumpan goblok, perumpan tolo Pokoknya, itulah katain Tapi, Kak Titi sih katanya udah legowo gitu kan Hal yang biasa, dia bilang gitu ya Udah lah Karena mereka besti gitu kan Bestai gitu kan Nah, tapi Bianca Bianca juga Nih ya Yang parahnya tuh Bianca sama Ana Ana sih gak diomongin parah sih Cuma dibilang laki Ana tuh supir gitu kan Laki Ana tuh supir truk gitu kan Yang parah Bianca Lu bayangin aja nih ya Bayangin ya Lu bayangin Abis video call-an nih Bianca, Ana, dia Gue disitu Ya, karena udah bertiga Gue di sebelahnya dia Jadi gue gak perlu dong Video call-an juga pake handphone gue Jadi, video call-an lah nih Bertiga Ada gue disitu jadi berempat kan Abis muji-muji Bianca Abis ngomong baik-baik Anak budi mana? Anak budi Anak budi mana? Anak budi Nanya anak Bianca dong Anak budi mana? Anak budi Selesai tutup telpon Selesai tutup telpon Bianca diceritain Lu mau tau gak, Gibi? Emak Bianca itu kan bipolar Ketanya Bianca itu kan miskin Gak kaya Dibilang kayak gitu kan Suaminya itu penjual kamera Suaminya itu penjual kamera Dibilang kayak gitu kan Tuh Dibilang, suaminya itu penjual kamera Cuma gayanya aja yang so kaya Dibilang kayak gitu kan So apa? So elit Dibilang kayak gitu kan Pokoknya dia jelekin kayak gitu tuh Kan? Dijelek-jelekin tuh Bianca tuh Setelah dia nutup telpon Set Lu bayangin aja Nih ya Setiap hari Yang dibahas tuh Bianca Lu bisa bayangin gak? Dia udah di kamarnya dia nih Di kamarnya dia Lakinya tidur ngorok Dia gak bisa tidur Ke kamarku Ngetok Masuk ke kamarku Tidur-tiduran di kasur Yang dibahas apa? Orang lain Yang dibahas Sahabatnya dia Bianca Ya Jadi bener-bener kayak Jadi aku mikir nih Orang Apa sih? Gitu kan Apa sih sih? Gitu Kok seneng banget ngomongin orang Gitu Untungnya Nah Untungnya Karena memang aku kan tipe orang Yang kalau misalkan Orang itu tidak punya masalah sama aku Orang itu tidak salah sama aku Aku berpikir Ya udah Aku jadi pendengar Gitu kan Aku jadi pendengar Aku tidak mau ikut campur Karena memang aku gak punya urusan Untungnya aku tuh gak kepancing guys Aku tidak kepancing sama sekali Tapi Tapi Nunggu ini ya Tapi Dia ngomong ke Bianca Gue ngatain Bianca itu perempuan munafik Gue benci banget sama Bianca Dibilangnya kayak gitu Nah Untuk munafik Gue bilang kayak gini doang Iya Kemarin juga kan Kedy kan di chat sama Bianca Pas lagi di Singapura Itu ada gue disitu Nah gue dikasih lah Chattingannya Bianca itu Ke Kedy itu Ngatain Kedy itu macam-macam Terus ngatain Kedy prostitute itu kan crime Dia bilang kayak gitu Pokoknya ngatainnya Kayak apa Kayak begitu lah Terus gue bilang kayak gitu kan Langsung gue bilang sama Kedy Udahlah Kedy Gak usah dibaca Ngapain sih dibales Ngapain diladenin Lu kan mau apa Mau happy-happy disini Mau nyari duit Gak usah dipikirin Gue bilang Muna banget sih Aku bilang kayak begitu Nah Si Kedy Menyampaikan sama Si Diyah Si Kedy menyampaikan Sesuai mungkin yang Kedy dengar dan Kedy ceritakan Wegom halu Iya lu lebih halu Gembel anjing binatang Udah tuh Ya Kedy mungkin nyampaikan sama dia Sesuai mungkin sama cerita yang Terjadi Di lapangan Udah dong Si Diyah membumbuh lah cerita ini Ya ke Bianca Supaya Bianca percaya Kalau aku ngejelekin Bianca tuh Padahal Dari kita di rumah Di kamar mau tidur Dia nyeritain Bianca Sampai pergi ke grocery Lu bayangin aja Pergi ke grocery Pergi ke Asian market Yang dibahas siapa Bianca Ya Yang dibahas siapa Ana Udah tuh Dari Asian market Masukin pelajaran ke bagasi Kita pulang Dia nyetir Yang dibahas siapa Bianca Ya Yang dibahas siapa Ana Lu bayangin say Yang dibahas itu terus Terus Dia bilang katanya Ah Munafik banget Bianca itu Katanya gak pernah jadi lonte Ya Munafik banget Bianca itu Gak pernah jadi lonte Terus gue bilang kayak gitu Ya setau gue sih ya Gue jawab kayak ini Setau gue sih Kalau orang yang udah tinggal di Bali Apalagi Kalau bukan mau nyari bule Ya Apalagi kalau bukan Mau nyari bule Ke belakang itu Kalau misalkan udah tinggal di Bali Ke belakang kayak gitu kan Gak mungkin lah Kalau misalkan emang dia masih perawan Pindah ke Bali Ya dong Langsung di belakang itu Iya Temen-temennya Bianca kan ngomong sama gue Bianca itu setiap malam Gonta ganti laki Bawa ke kosannya Lu gak liat Badannya juga penuh tato Badannya bertato Mana ada perempuan baik-baik Itu bertato Period Jadi yang dibahas tuh Bianca say Ya Antara dia ada cemburu sosial Sama Bianca Gak ngerti juga sih gue Intinya yaudah Mereka bertiga sama aja Ada dalam satu grup itu Ya Ujung-ujungnya mereka ngomongin orang Bertiga itu Ya Kalau misalkan kayak sekarang gitu kan Kayak sekarang bilang kayak Gue gak bersalah gitu kan Kayak Bianca anak kan Gak playing victim Atau apa Gue gak bersalah Buat story-story yang indah-indah gitu Seolah-olah terzolimi Sama Jessica Sama si dia Remember In the group You have a tip Three person Not just only Dia Ayu Not just only Bianca Kan gak mungkin Dia Ayu ngoceh sendiri di grup itu Kalau gak ada orang Kan Gak mungkin Bianca ngoceh sendiri di grup itu Kalau gak ada orang Gak ada pesertanya Gak mungkin anak ngoceh sendiri di grup itu Kalau gak ada pesertanya Terus gak mungkin ada obrolan Kalau tidak ada pancingan Bener gak? Jadi kalau misalnya kayak Tiba-tiba Satu Cuci tangan Satu Lempar batu Satu Mijit kontol Gitu kan Kan gak mungkin Bok Kan gak mungkin Ya Kalau satu Mijit biji peler Tiga-tiganya pasti mainin biji peler Bener gak? Kalau satunya Ngocokin kontol Tiga-tiganya pasti juga lagi Ngocokin kontol Ya kan? Gak mungkin Satu Megang biji peler Satu ngisep gitu kan Satu Ngegoyangin Itu namanya Trisam sayang Ya Bukan grup namanya Iya kan? Pikir lah Pakai logika Pakai pikir lah Pikir lah sayang Pikir lah Ya Pikir-pikir-pikir Jadi kalau misalkan kayak Satu Dua Lagi penceritaan di story Gitu kan Ya iya Ya Di sosial Kan udah aku bilang tadi awal-awal Sosial media Itu bisa kalian create Sesempurna mungkin Bisa kalian Sortir Mana video yang baik Yang harus kalian posting Mana video yang buruk Harus kalian simpen Di sosial media Kalian bisa menampilkan Kalian cantik Kalian anggun Kalian baik Kalian lugu Di belakang itu Kalian bisa menjadi dajal Ya Makanya Kalian kalau misalkan Ngeliat orang dajal Kayak gue gini ya Kayak dajal gitu Kayak ngomong Kontol Ngentot Peler Anjing Babi Kalian apresiasi lah Tepuk tangan lah kalian Ya Tepuk tangan lah Karena manusia-manusia Kayak gue Ngomong itu tanpa filter Di depan muka umum Di sosial media Itu tidak ada Namanya kepalsuan ya Yang penting Gue hari-hari gue Gue bisa menempatkan diri Gue ngomong sama orang sopan Tanya tuh Ada Ney Ada Ney Ada Neyla Ada apa namanya Ada Honey Ada banyak anak-anak gue Ada Kedy Ada Olin Banyak tuh Semua yang nonton ya Gue Kalau ngomong sama orang Gue tidak pernah kurang aja Ada Kela Ada Kela Ada Widia Ada Banyak deh Banyak tuh Ada Miss Indo Yang pernah ketemu sama aku ya Ada Tommy Ada Rina Sepupuku Ada Julia Iya temanku Ada dokter bagus nih Dokter kesayanganku Ya Semua orang ya Yang pernah ketemu sama aku Aku tidak pernah ngomong kurang aja sama orang Tidak pernah Aku ngomong anjing babi Itu sama teman-temanku yang bener-bener dekat Kayak sama Oli Ya Kayak sama Kedy Aku ngomong anjing babi Kayak sama Olin Kadang-kadang aku ngomong kayak Banci lah Pak RT lah Kayak ngebully Ngebully secara langsung Tidak pernah Aku tidak pernah di belakang itu Aku menjadi binatang itu Tidak pernah Kalian boleh lihat grupku Ya Kita punya grup Ini grup rame banget Ya Anak-anak Bali semua Aku buka Atau masuk Aku masuk aja nih Tuh ya Ini ada Dajjal Nih Tuh ya Aku masuk aja ini Bisa Tuh Bisa berapa bulan sekali Kayak cuma komen kayak gini doang Tuh ya Kayak komen gini doang Tuh Lihat tuh Grup penuh Aku komen tuh jarang guys Jarang Ya Tuh Tuh Lihat tuh Jarang komen Ya Kalaupun aku masuk pun Aku cuma ngecekin aja Mereka anak-anak bahas apa Gitu loh Cerita tentang apa Gitu Gak pernah tuh Lihat tuh Komenku mana Jauh kan komenku kan Jauh komenku Bahkan Sampai ku arsipin Ini diarsip loh Ini ya Ini diarsip loh Diarsip loh Jadi bukan Aku bukan tipe orang Yang suka ngomongin orang di belakang Gak suka Temen-temenku semuanya pada tau Temen-temenku yang kenal sama aku Aku tuh tipe orang Kalau lu Kalau aku gak suka Aku lebih baik ngomong depannya langsung Ya Aku langsung ngomong depannya langsung Tanya temen-temenku Oli Tanya semuanya Meta Ipe Aku gak suka sama Ipe Aku ngomong Gue gak suka sama lo Gue tersinggung sama lo Lo begini-begini Kubahas Sama Udun pun aku bilang kayak gitu Gue gak suka ya sama lo ya Lo begini-ini Ngomong Tapi Dan Hari itu selesai Sama Oli pun seperti itu Sama yang lain pun aku seperti itu Kita gak suka Kita ngomong langsung Gue gak suka ya lo begini-begini Udah that's it Kita cari solusinya Kalau misalkan solusinya Kalau misalkan kita ketemu Udah selesai Gitu loh ceritanya Udah jangan ribut Kayak gitu Gak pernah Ngomongin orang di belakang tuh Gak pernah Aku gak suka Ada grup-grup kayak gini Gak suka Ya Cuma aku yaudah Aku respect Temenku invite aku Aku ada di dalam situ Karena kan memang kita kan berteman Cuma Kalau misalkan lo ajak jiwa-gibah Gak akan mau Selesai Kalau mau gibah yang too much Gue gak akan mau Gue pasti akan tinggal Nih tanya Oli ya Saksinya masih hidup ya Oli masih hidup Eh Oli Invite orang yang aku gak suka Oli Anak-anak ya Waktu itu Kita ada grup Arisan Invite Orang yang aku gak suka Aku gak suka sama dia gitu kan Aku ngomong Sorry ya Aku langsung di grupnya Sorry ya Gue keluar ya dari grup ya Aku bilang gitu kan Gue keluar ya dari grup ya Gue gak ikut Arisan Itu udah berapa kali yang gue bayar Gak apa-apa Anggap aja itu Angusin aja Siapa yang udah dapet Aku keluar dari grup Arisan Aku keluar dari Aku stop Arisan itu Padahal aku udah bayar Kalau gak salah Tiga atau empat kali Aku pikir udah gak apa-apa Aku gak minta uang balik itu Karena aku ada orang yang gak suka Terus Oli ngubungin aku Oli ngubungin aku Lu kenapa sih Gue kan gak suka sama si A ini Gue bilang gitu kan Kenapa lu ajak dia ikut Arisan Di grup kita Gue gak mau ada drama Gue gak mau ada drama Bener Akhirnya ujung-ujungnya ada drama Kan ada drama Jadi aku berpikir gini loh Aku tuh selalu mengantisipasi Kalau misalkan aku udah gak mau Circleku besar-besar Ya Berteman kayak cuma satu Atau dua aja gak apa-apa Yang penting berkualitas Daripada temen banyak Ujung-ujungnya ngomongin orang Ujung-ujungnya nanti drama Ujung-ujungnya berantem Aku gak mau Karena aku udah capek 19 tahun aku tinggal di Jakarta Toksik Friendship itu udah aku alamin Kayak gitu Ya Jadi itu busuknya si dia itu Aku mau gini loh Kalau lu ngomongin gue di belakang Kayak Talia nih ya Talia ngomongin aku ya Talia ngomongin aku tuh sama dia Siang pagi malam Kata si dia Ya kata si dia Dia nelfonin Pagi siang malam subuh Diteleponin Tapi memang aku dikirimin chatnya juga Memang banyak Gak peduli jam itu si Talia ngechat si dia Untuk menggosipin aku mereka berdua Cocok lah mereka berdua kan Udah tuh Tapi yang Talia gosipin Yang Talia telpon Itu memang hal yang benar Ya Memang hal yang benar Aku marah sama dia Karena aku marahnya gini Kalau ada poin yang lu gak suka Kenapa lu gak ngomong langsung sama gue Ya Kalau ada hal yang lu gak suka dari gue Kenapa lu gak langsung ngomong sama gue Gue bakal legowo terima Apapun komplainan lu tentang diri gue Gue bukan tipe orang yang gue gak mau di Gak mau di Ini gak mau di apa Di nasihatin Gue gak mau di komplain Gue bukan tipe orang seperti itu Tapi jangan ngomong di belakang gue Walaupun itu benar Yang diomongin sama Talia Tapi gue gak sukanya Karena apa Lu kenapa Sama orang yang gue kenalin Yang Orang yang gue kenalin Dan lu baru kenal Lu jadiin gue bahan cerita Pagi siang malam Gitu kan Jadi itu Sama Talia Tapi kalau untuk Talia Fitnah gue Dia tidak ada fitnah gue Dia tidak ada fitnah gue Tapi dia ngomongin gue Itu yang bikin Jadi disaat gue Gue tau dia ngomongin gue Gue pikir Udahlah Anggap aja Gue gak kenal sama lu Anggap aja Kita gak pernah kenal Anggap aja Udah sampai disini aja Pertemanan kita Gue block akses Nomor whatsappnya Instagramnya Semuanya Gue unfollow Semuanya Done Kayak gitu Dia pun tadinya Gue seperti itu Setelah gue Apa Ngeluarin unok-unok gue juga Gue langsung block akses semuanya Dan gue pikir udah Done Udah dong Tapi Si Dajal dia Ayu Brongos Jamet Mantan Nafi Yang dipenjara di Amerika Karena KDRT ke suami Yang banyak Yang tukang bohong Dan tukang fitnah Gue berpikir gini Kalau lu ngomongin gue Hal yang fakta I think it's okay Tapi lu ngomongin gue Isinya fitnah Lu fitnah lagi orang-orang Lu bilang Orang-orang itu Nyampain ke lu Tentang kehidupan gue Yang padahal Orang itu aja Gak pernah ngecedia Orang itu Dia nge-reaksian Dia tuh komen Muji kayak Jessica Dia mau Kak Ella tuh di chat tuh Ih cantik banget Kak Ella Cantik banget Sama kayak Jessica Dipuji-puji Ternyata di belakang Diomongin Kak Ella dikatain Kalau lu hati-hati Berteman Kak Ella Kak Ella itu kan licik Dia tuh dibenci satu Dubai Logikanya ya Gue berpikir gini Gue kan udah ketemu Sama Kak Ella Berapa kali Gue nongkrong sama Kak Ella Sama ibu-ibu Dubai Semuanya Kalau misalkan Emang dia dibenci Sama satu Dubai Masa dia pergi Hangout sama ibu-ibu Dubai Gitu kan Kumpul sama ibu-ibu Dubai Kan Kalaupun dia gak datang pun Emang dia lagi busy Gitu loh Karena gue tau Kak Ella tuh busy banget Ngurusin customer dia Karena dia kayak punya Agency kayak untuk travel Kayak ngurusin turis-turis datang Gitu kan Entah mau sewa Sewa sport car Dan lain-lain Kayak gitu Jadi dijelekin kayak gitu Kak Nora dijelekin Ada Mega Cindy May Terus siapa lagi itu Satunya Gue lupa Elsa Apa siapa gitu Itu diomongin Dijelekin Tapi semua isinya fitnah Si Ari ini pun Dividnah Si Ari Miss Indo Itu pun dipitnah Si Fitri Bajumi Pun dipitnah Ya Kak Vivi pun diomongin Yang udah almarhum Kak Hana pun diomongin Kak Hana udah tau tapi Kak Hana dikatain pelit Ya Kak Hana itu kan pelit Katanya Pokoknya dikatain lah Tapi Kak Hana udah tau cerita ini Kak Hana udah 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 Gak mau panjang lah Gitu kan Kayak begitu Jadi dia Ayu Brongos Jamet Mantan Napi Di Amerika Yang KDRT Sama suaminya Pembohong Tukang Fitnah Mantan Lonti di Jakarta Yang gak laku Terus ketemu sama Lakinya di Bumble Langsung diinvite ke Amerika Terus dinikahin Dan diangkat derajatnya Tinggal lah di rumah Dibeliin rumah itu Dengan ada kolam lelenya Itu semua Pembohong Ya Apa yang diceritain dia itu Kebanyakan Bohong Dari 10 cerita 9 itu Fitnah 9 fitnah Dan kebohongan Hanya satu Aja yang bener Kak dipantau Sama akun fake Mau pake akun fake Akun bodong Mau pake pepe Fake Bool fake Apa Buru amat Udah Mending ke New York Iya mak Mak Kintan Sabar Bawa aku jarah Ke ini Kemakam Mak Pipi Nanti Kayak gitu Guys Kak Hana Pelit Ngakak Lebih Lebih Satu bulan Bareng Kak Hana Royal banget Saya tuh kan Makanya Kita yang udah Kita ini Satu bulan lebih loh Satu bulan lebih Malah dua bulan Kayaknya Dua bulan kayaknya Ada apa Kak Hana di Bali kan Dia ayu itu Ya iya Malah hampir dua bulan Kak Hana di Bali Itu kayak kita Aku aja yang bayar Gaby aku aja yang beliin Aku aja yang bayar Cuma ya udahlah Mau gimana gitu Kan emang udah Kelainan Si dia ayu itu emang udah kelainan UDGJ Akhirnya sekarang Ibu-ibu Dubai Ibu-ibu Amerika Pada nge-DM aku tuh Ya gara-gara drama itu Pada nge-DM aku Semuanya udah pada tau Busuknya dia Ya Katanya Bagus lu speak up Ya Biar dia tau rasa Pada bilang Biar dia tau rasa Biar dia berhenti Suka nge-fitnah orang Jadi disini Intinya Dalam grup itu Kalo misalkan Kayak ada tiba-bila Ah gua gak ikut-ikutan Kayak tiba-tiba Kayak merasa terzolimi Yang playing victim ini Itu Ya tadi ya Balik lagi ke awal Dalam grup itu Kalian bertiga Ya Tidak akan ada cerita Kalo tidak ada pancingan Tidak akan ada obrolan Kalo tidak ada Conversation Awal dari siapa Bener gak Kan gak mungkin Tiba-tiba Itu peler tanpa dikocok Tiba-tiba muncrat Kan gak mungkin Ya Tiba-tiba itu biji keras Kalo gak ditimang-timang Kan gak mungkin Ya Kan kayak gitu kan Jadi kalo misalkan itu Titip bisa keras Terus bisa ngancrot Berarti kan ada yang mainin Ya dong Kayak gitu Filosofinya kayak gitu guys Itu filosofinya Cerita KDRT dong Gua gak mau cerita hal itu Itu rumah tangga dia Yang pasti gua tau dia KDRT suaminya Tapi untuk detail Yang pasti Michi itu suaminya dia Baik banget Baik banget Gak tau juga deh Antara baik sama bodoh Gitu kan Mau aja Belum kenal loh Kenal di Bumble Ya kenal di Bumble Dimodusin sama si dia Ayu itu Mau dia langsung Diberangkatin Berangkat ke Amerika tuh Dia Ayu Berangkatin Diberangkatin ke Amerika ya Langsung tuh Dinikahin disana Cuma karena dia udah Pernah masuk penjara disana Jadi dia gak dapet Greencut Sampai saat ini Greencutnya Tidak keluar Sama sekali Ya Lu bayangin aja Stasia Buar Lele aja Tidak menikah di Amerika Greencutnya Cuma setahun lebih Langsung keluar loh Stasia Buar Lele Ya Bukan Stasia Makan Lele Stasia Buar Lele Ya Gak sampe 2 tahun Ya tinggal di Amerika Tidak menikah Dengan laki-laki Amerika Ya Keluar tuh greencutnya Kalau dia kan bangkain Suamiku kan native Amerika Jadi gampang Easy Untuk ngurus apapun semuanya Ya Native Amerika itu Pokoknya paling-paling Ditakutin di Amerika sini Nah Kalau misalkan emang laki lu Native Amerika Dan paling ditakutin di Amerika Kalau misalkan emang Dia gampang melakukan apa Kenapa lu gak dapet Greencut sekarang Ya Dari awal Corona Sampai sekarang lu Di Amerika 3 tahunan Lebih Kenapa lu gak dapet Greencut Kan begitu logikanya Mami lagi nonton Gak ada Mami sayang Itu bapak-bapak Itu papi Bukan Mami Laki-laki kok dipanggil Mami Kalian ini Bercanda Bercanda kalian ini Bapak-bapak Jangan dipanggil Mami Gak boleh dosa Ya Panggil dia Bapak Ya Pak Sahrul namanya Pak Haji Sahrul Bapak-bapak Panggil Mami Dosa kalian itu Panggil Mami Bapak lagi nonton Kak Gapi Ya gak apa-apa Si bapak lagi nonton Dia butuh hiburan Kasian dia Udah tua soalnya Dia kan kakek-kakek Butuh hiburan Gak apa-apa Ya Namanya juga Pak Haji Boston Nimang Nimang Peler itu Udah jangan ditimbangkan Makanya lu Ya Cari dong di luar sana Timang biji yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya